Hai semuanya, selamat datang kembali di channel youtube saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, selamat menonton! menggunakan mesin terbaik di grid yaitu Ducati Desmondici, motor baru GP24 bahkan sudah sangat kencang sejak tes pramusim baik di Sepang maupun di Low Sale Qatar, penguji KTM, Danny Bedrosa tentu saja mengandalkan para pembalap pabrikan Austria, namun berbicara faktas, sang test rider mengatakan veiko sangat terkuat saat ini, tapi dalam balapan untuk GP sering terjadi hal yang tak terduga, terlebih musim ini sangat panjang dan 21 seri, dan total 42 kali balapan, tentu saja saya akan bertaruh pada kami, para pembalap KTM kata Pedrosa kepada Pedocs Pass Podcast seperti dikutuk dari Motosan.is, namun saat ini veiko sangat kuat, hal itu sudah tidak perlu diragukan lagi tambahnya, tapi di kejuaraan Grand Prix Anda tidak pernah tahu apa yang akan terjadi, kami punya banyak balapan 21 seri, demikian prediksi Danny Bedrosa. KTM sendiri mengandalkan empat pembalap jagoan mereka untuk musim ini, memasuk satu rookie yang sangat ditunggu-tunggu Pedro Agosta, apakah mereka dapat menjadi penantang kuat untuk para rider Ducati? Menarik untuk dinanti. Jelang MotoGP Qatar, Pekobanya bersiap untuk menang lagi di MotoGP Qatar ini, tentunya ingin mempertahankan gelar juara dunia MotoGP 2024, patut ditunggu. Aksi dari Francis Pobanya dari Ducati Lenovo Team di MotoGP Qatar 2024. Sampai jumpa.